Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Saat para pengiring mayat meninggalkan tempat pemakaman Maka datanglah dua orang malaikat Yang akan bertanya kepada si mayat tentang beberapa hal Yaitu siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Rasulmu? Siapa Saudaramu? Dan apa pedoman hidupmu? Hanya orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan perintah Allah Serta menjauhi larangannya yang akan bisa menjawabnya Bagi mereka akan dianugerahkan kenikmatan kubur Yang dianugerahkan Allah untuk orang-orang beriman Lalu, apasajakah kenikmatan kubur bagi orang beriman itu? Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Mau tahu jawabannya? Sima ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Tentang nikmat kubur ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dan juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Kita sebagai umatnya dituntut untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya Agar dapat terbebas dari siksa kubur Dan mendapatkan nikmat kubur Dan nanti akan termasuk ke dalam orang-orang Yang dimasukkan ke dalam surga Oleh Allah SWT Adapun nikmat-nikmat kubur bagi orang beriman itu Adalah sebagai berikut Dipentangkan kasur dari surga Diberi pakaian dari surga Dibukakan pintu ke surga Dan diluaskan kuburnya Setelah maid mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur Jika berhasil Ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur Dan jika tidak berhasil Ia akan mendapatkan siksa kubur Bagi yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut Ia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Kemudian terdengar suara dari langit Telah benar hambaku Maka bentangkan baginya kasur dari surga Pakaikan padanya pakaian dari surga Bukakan baginya pintu menuju surga Kemudian aroma wangi surga mendatanginya Diperluas kuburnya sampai sejauh mata memandang Dan seorang laki-laki Yang bagus wajah dan bajunya Serta wangi aroma tubuhnya Mendatanginya dan berkata Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu Ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu Maka ia berkata Siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan Laki-laki itu menjawab Saya adalah amal solehmu Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka Dan dikatakan Ini adalah tempatmu Jika engkau bermaksiat kepada Allah Allah akan mengganti dengannya Ketika melihat segala sesuatu yang ada di surga Ia berkata Wahai Rabku Segerakan hari kiamat Agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku Hadis riwayat Abu Daw, Al-Hakim, At-Tayalizi, dan Ahmad Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan Maka ada suara yang menyeru dari langit Hambaku telah benar Maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga Berilah dia pakaian dari surga Dan bukakan pintu untuknya menuju surga Sehingga angin dan aroma wangi surga Sampai kepadanya Dan kemudian dilapangkan kuburnya Sejauh mata memandang Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai Al-Barok menjelaskan nikmat-nikmat kubur itu Dalam riwayatnya Maka gelarkanlah permadani dari surga Dan danilah ia dengan pakaian dari surga Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga Maka sampailah padanya wangi dan keindahannya Dilapangkan kuburnya Sejauh mata memandang Kemudian datang kepadanya Seorang yang tampan wajahnya Bagus pakaiannya Dan wangi baunya Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud Nikmat kubur selanjutnya Yang akan diterima bagi ahli kubur yang soleh Adalah arwahnya Akan dikumpulkan bersama orang-orang mu'min Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam suatu riwayat Dari khasan dia berkata Telah bersabda Rasulullah s.a.w Apabila seorang hamba mu'min meninggal dunia Maka ruhnya bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman Hadis riwayat Hakim Kemudian Abdullah bin Ahmad berkata Bapakku pernah bertanya tentang arwah orang yang telah meninggal dunia Apakah ia akan tetap di dalam kuburnya Atau berada di kerongkongan buruk Atau apakah ia juga mati Sebelum ia bersatu dengan badan manusia Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini Adalah sebuah riwayat dari Nabi s.a.w Beliau bersabda Jika seorang mu'min meninggal dunia Maka ruhnya terbang berkelantungan di pohon-pohon surga Sampai ia kembali pada jasadnya Pada hari Allah membangkitkannya Diberikan rizki oleh Allah s.w.t Nikmat selanjutnya yang akan didapatkan oleh orang beriman di alam kuburnya Adalah diberikan rizki oleh Allah s.w.t Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa Orang yang mati syahid Langsung mendapatkan nikmat kubur Dan langsung lolos dari fitnah kubur Allah s.w.t Berfirman dalam Al-Quran Janganlah kamu mengira bahwa Orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka Dengan mendapatkan rizki Dalam kitab tafsir Hidayatul Insan Bitafsir Al-Quran Ustaz Marwan Hadidi bin Musa Menjelaskan tentang makna ayat ini Dan janganlah sekali-kali Kamu sekalian mengira bahwa Orang-orang yang gugur sebagai syahid Di jalan Allah itu mati Dalam arti Tidak dapat bergerak ke sana kemari Dan tidak tahu keadaan orang yang ditinggalkan Tetapi sebenarnya mereka itu hidup Dengan kehidupan lain di sisi Tuhannya di alam barzah Bahkan dapat bergerak dan mengetahui Keadaan orang-orang yang ditinggalkan Mereka mendapatkan rizki Berupa kehidupan istimewa Yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya Dan kedudukan mulia dari sisi Allah Rasulullah s.w.t Bersabda Sesungguhnya Ruh-ruh para syuhada itu Akan ada di dalam tembolok burung hijau Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arshi Mereka bebas menikmati surga Sekehendak mereka Kemudian singgah pada lentera-lentera itu Kemudian rob mereka memperlihatkan diri kepada mereka Dengan jelas Lalu bertanya Apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab Apalagi yang kami inginkan Sedang kami bisa menikmati surga Dengan sekehendak kami Rob mereka bertanya seperti itu sebanyak tiga kali Maka tatkala Mereka merasa bahwasannya Mereka harus meminta sesuatu Mereka berkata Wahai rob kami Kami ingin roh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami Sehingga kami dapat berperang di jalanmu sekali lagi Maka tatkala dia melihat bahwasannya Mereka tidak mempunyai keinginan lagi Mereka ditinggalkan Hadis riwayat muslim Sahabat Cinta Islam Channel Demikilah penjelasan mengenai beberapa hal Yang akan diterima oleh orang beriman Mengenai nikmat di alam kubur Semoga dengan adanya video ini Dapat meningkatkan keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Sehingga semakin giat Dalam melakukan amal kebaikan Sebagai bekal hidup di alam akhirat Merilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita termasuk dari orang-orang Yang terbebas dari siksa kubur Dan semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah Untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam Sehingga Kala dapat diridui oleh Allah Untuk masuk ke dalam surga Dengan hisap yang ringan Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu a'lami sawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari Admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax